Sosok Rakesh pemilik warung kopi di Medan tantang menantu Jokowi dan Satpol PP, tak terima digusur. Rakesh, pria pemilik warung kopi, Warkop DKI di Medan kembali viral di media sosial. Sekadar menyegarkan ingatan, Rakesh ini sudah tiga kali viral di media. Kali pertama, pemilik Warkop di Jalan Gatot Subroto Kota Medan itu sempat menyiram air panas kepada petugas saat penertiban jam operasional warung selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Kejadian kedua saat dia menolak untuk memakai masker saat pandemi COVID-19. Terakhir, ia kembali viral gara-gara tak memakai baju saat mengadang mobil Satpol PP Kota Medan dan tantang wali Kota Medan, Bobi Nasution. Dalam kejadian terakhir, Rakesh terlibat cekcok dengan petugas Satpol PP Kota Medan di depan Warkopnya yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, pada selasa tanggal 30 April tahun 2024 kemarin. Rakesh ngamuk tidak terima warungnya ditertibkan Satpol PP Kota Medan. Penertiban itu dilakukan Satpol Kota Medan karena lokasi warung Rakesh berada di Trotoar Jalan. Di mana Trotoar Jalan itu difungsikan untuk pejalan kaki. Rakesh mengaku dirinya cekcok dengan petugas Satpol PP Kota Medan, karena adanya penertiban pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Ia mengaku tidak terima dengan kebijakan wali Kota Medan, Bobi Nasution yang tega menggusur para pedagang yang berjualan di Trotoar Jalan. Menurutnya, kebijakan mantu Presiden Jokowi itu tebang pilih. Sebab ada beberapa bangunan besar, termasuk mal yang bangunannya memakan Trotoar Jalan tidak ditertibkan. Penyebabnya dibilang Bobi tidak boleh jualan di Trotoar. Kalau memang nggak boleh, tidak memandang suku, agama, dan golongan semua harus disapu rata, kata Rakesh, Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Katanya, seharusnya wali Kota Medan berterima kasih dengan para pedagang kaki lima yang berjualan di Trotoar, karena memberikan suasana ramai ketika malam hari di kawasan tersebut. Seharusnya Pemko atau pimpinan wali Kota Medan, berterima kasih dengan adanya keramaian tidak ada tindak kejahatan, orang masih berpikir, sebutnya.